Intro Hai guys, ohayo Jadi guys, di video kali ini Aku bakalan nge-review Gundam Sudah lihat kan, di depan aku Ada beberapa Gundam Sedang berbaris Ini bukan jualan ya guys Jadi sebelumnya Mohon maaf guys Di belakangku agak berantakan Memang di belakang itu Tempat khusus Merakit Gundam gitu guys Jadi ada beberapa Gundam Yang belum selesai juga Next, nanti kalau sudah selesai Aku pasti bakalan nge-review Lagi untuk kalian guys Kira-kira Ada yang udah tau belum ya Gundamnya jenis apa Terus tipenya apa Gitu kan Kalian boleh komen guys Jadi guys Jadi guys, sebelum nge-review Gundamnya Aku bakalan kasih tau jenisnya dulu Jadi yang pertama itu ada SD Super deform Jadi itu tuh Gundam yang paling kecil Size-nya gitu guys Terus yang kedua itu ada HG atau High Grid High Grid itu Gundam yang Bisa Dirakit oleh pemula gitu guys Jadi yang ketiga itu ada RG atau Real Grid Real Grid itu Lebih besar dari HG Tapi dia lebih detail Gitu guys Terus yang keempat Itu ada MG Master Grid Master Grid itu Yang ukurannya tuh Besar dan agak Rumit gitu guys Terus yang terakhir Itu ada Perfect Grid Jadi ini tuh bener-bener Perfect Dan gede gitu guys Gila keren banget kan ya Jadi guys aku sekarang mau review Gundam yang pertama Tadi yang ini dia guys Yang pertama Jadi guys Gundam ini Jadi ini dia Kardusnya guys Ini kalo khusus yang merakit-merakit Suami aku ya guys Aku hanya mereview Gundam saja Jadi ini dia guys Gundam yang pertama aku review Jadi Gundam ini Memiliki Tipenya RG Real Grid Karena Memang disini Terlihat bener-bener Detail banget guys Dari secara Pemasangannya Ataupun dari secara Strukturnya Dan ini tuh Kalo yang RG guys Dia Posisi tangannya itu Bisa dirubah-rubah Seperti ini tuh Bisa diteku Jadi dia itu Gak bakalan patah gitu guys Ini pun kakinya sama Seperti ini Gila keren banget Gak sih guys Boleh kalo dipajang gini Keren kan Nah tipe Gundam ini Nah tipe Gundam ini Tipenya Gundam Exia Jadi ini Subtipenya Calestil Bing Mobile Sweet GN 001 Nih Dia guys Kalo yang mau cari Gundam Yang versi ini Ini dia guys Jadi Gundam ini Diproduksinya oleh Bandai Spirit Ya guys Dan ini Gundam 2000 Tahun 2014 Guys Terus ini asli ya Ini asli ya Made in Japan Dan ini harganya Mana dia Harganya sekitar 3000 Guys Jadi 3000 Yen Kalo dirupiahin Itu sekitar 450 ribuan Gitu guys Gimana menurut kalian guys Keren banget kan Ini Gundam yang pertama Oke next Lanjut Gundam yang kedua Nah guys Jadi ini dia Gundam yang kedua Guys Terawas Seperti ini dia Detailnya Ini dipakain Jubah guys Jadi Gundam ini Yang kedua Dia tuh Model terbaru Ada tengkoraknya Disini tuh guys Lihat Detailnya Seperti ini Keren banget Si ini guys Jadi ini si jubahnya tuh Bisa dibuka juga Gitu guys Keren kan Nah kalo Gundamnya ini Juga sama Kayak yang tadi Jadi dia Jenisnya itu RG Real grid Jadi itu Memang Detailnya Terlihat Gitu guys Nah ini Namanya Supnya Crossbone Gundam X1 Supnya SNRI Prototype Mobile Sweet XM X1 Jadi si Gundam ini Diproduksinya Tahun 2019 Guys Masih baru kan Ini Lihatlah guys Kalo kalian nanti Mencari yang model ini Ini ya guys Sup Tipenya Jadi Gundam ini Harganya Itu Rp3.960 Ini guys Jadi sekitar Rp500.000 Keren banget Gak sih ini guys Jadi ini ada juga Yang tipe MG nya Yang tipe HG nya Gitu guys Tapi kalo yang ini Tipe RG Keren kan Guys Ini pun sama Senjatanya Masih ada guys Jadi kita bisa ganti Kapanpun Kalo misalkan nanti Mau Dipajangin itu Bereda-beda model Gitu guys Nah ini Senjatanya Ini juga bisa Ditekuk Seperti ini Keren banget kan Guys Wah Gila sih ini Keren Oke guys Next Review Gundam Yang ketiga Nah Jadi Ini dia guys Ini katanya Jahatnya ya Si Zaku 2 Ini guys Jadi ini dia Si Zaku Ini unik banget Aku diantara Gundam semuanya Paling suka Zaku ini guys Tapi si Zaku ini ada Warna merah Sama warna hijau Gitu kan guys Ini Review yang warna hijau Dulu ya guys Jadi guys Ini Jenisnya juga sama Kayak tadi Kayak yang pertama Dan kedua RG Real grade Jadi ini juga Terlihat kan guys Detailnya Seperti apa Gitu kan guys Katanya tuh Yang paling susah Masang ininya nih guys Ini sama yang ini Karena kalau udah Ilang satu kan Jadinya jelek ya guys Seperti ini nih guys Terus ini Bagian belakangnya guys Gila keren banget ya guys Jadi Gundam ini Supnya itu MS06F Zaku 2 Supnya Principality Of Zeon Mask Productive Mobile Suite Guys Jadi si Zaku ini Diproduksi Tahun 2011 Guys Lihatlah Nanti kalau kalian Mencari Zaku Seperti ini Ini supnya ya guys Ini harganya Ini guys 2.500 Yen Jadi Kalau dirupiahin Itu sekitar 350.000an Gitu guys Gimana worth it kan guys Mantap Next Kita review Yang keempat Tralah Jadi ini dia guys Yang keempat Dan Ini dia Gundamnya Ini keren juga kan guys Lihatlah Warna emas Gitu guys Ini bener-bener Keren banget sih guys Jadi Gundam yang ini Berbeda sama Gundam yang tadi guys Kalau ini Tipenya HG High Grid Jadi Di bawahnya RG Sebetulnya sih Gak ada di bawah Atau di atas ya guys Cuman Ke detailannya itu Lebih detail Yang RG Dibandingkan Yang HG ini guys Nah Gundam ini Supenya itu MSN 00100 Hyakushiki Supenya AEUZ Attack Use Prototype Mobile Suite Jadi Gundam ini Diproduksinya Tahun 2016 Ini guys Jadi nanti Kalau kalian Mencari Gundam Yang tipe ini Ini supenya ya guys Gundam ini Harganya Jadi ini harganya Sekitar Rp2.500 Juga guys Jadi sekitar Rp350.000 Juga guys Keren banget kan guys Jadi seperti ini Detail Depannya guys Ini juga Senjatanya Bisa kita ganti-ganti Juga guys Terus ini Tampak belakangnya guys Senjatanya Gila Keren banget gak sih guys Sedetail ini Gitu kan Mantap guys Jadi Next Kita lanjut Review Yang kelima Jadi ini dia guys Review Gundam Yang kelima guys Jadi ini berbeda Sama yang nomor 1 Dan nomor 2 Tadi ya guys Jadi detailnya Dia seperti ini Halo Keren juga kan guys Nah Kalau yang tipe Ini Jenisnya sama Kayak tadi RG Real grade juga Terus ini Subnya Ini dia guys Buil Strik Gundam Full Package Jadi Subnya itu Buil Fighter Sayori Custom Made Mobile Sweet Gets X105B Garing FP Jadi si Gundam ini Diproduksinya Itu tahun 2016 Guys Lihatlah Jadi nanti kalau mau Mencari Gundam yang versi ini Ini subnya ya guys Kalau Gundam ini Uniknya Dia disampingnya itu ada Seperti ini nih guys Karena bola bola hijaunya Ini tuh keren banget kan guys Terus dia ini senjatanya Seperti ini Bisa diganti-ganti juga Sama guys Nah terus ini Detail depannya guys Seperti ini Keren banget sih ini Jadi ini Gundamnya Udah ditempelin Stickernya juga ya guys Terlihat kan disini Keren Keren banget kan guys Jadi Gundam ini Harganya itu Sekitar Oh ini Rp2.500 Juga guys Rp2.500 Jadi sekitar Rp350.000 Gitu juga guys Keren kan guys Oke next Guys Kita lanjut review Yang terakhir nih Yang ke-6 Trala Jadi ini dia guys Review Gundam yang terakhir Jadi kali ini Aku nge-review 6 Gundam dulu ya guys Nanti next Aku bakalan nge-review Gundam yang lainnya lagi guys Jadi ini tuh Gundam Bener-bener Limited edition Banget guys Karena si Gundam ini Kolaborasi sama 7-11 Gila Keren banget kan ya guys Memang disini tuh Gundam Banyak banget yang kolaborasi Dengan apapun Gitu kan guys Dan itu tuh Pasti Gundamnya itu Limited Jadi tuh Dijualnya memang Gak banyak gitu Jadi kalo memang Diproduksinya Sudah habis terjual Mereka tidak akan Memproduksi lagi Gitu guys Gitu keren banget Kita lihat Gundamnya Seperti apa ya guys Keren kan guys Terus disini Ada tulisan 7-11 Disininya tuh guys Ada tandanya juga Karena 7-11 itu kan Identiknya tuh Warnanya Merah Hijau Orange Gitu kan guys Disini juga nih Di bagian belakang Ada stikernya juga 7-11 Ini keren banget sih Ini senjatanya Bener-bener keren Terus ini juga Di bagian depannya Ada stikernya juga kan guys Keren banget kan guys Keren Jadi nanti Kalo seandainya Kalian mau Beli Disini Harus cepet-cepet guys Kalo yang limited itu Karena kalo gak cepet-cepet Pasti akan keburu habis guys Jadi guys Ini tipenya HG ya Biasanya tuh Kalo yang Kolaborasi Atau yang limited itu Dia jenisnya tuh HG guys Tapi HG aja Udah keren gini kan guys Apalagi Tipe yang lainnya Gitu kan Mantap Jadi ini Supnya guys ZGMFX 20A Strike Freedom Gundam Fair GFT Nah Jadi itu dia guys Kalo nanti kalian Cari Dan masih Beruntung Menemukan Gundam Yang kolaborasi Sama 7-11 Nanti kalian bisa cari tipenya Ini ya guys Dan pasti langsung ketemu kok Karena ini ada stiker Label 7-11 nya guys Jadi ini diproduksinya Tahun 2013 Guys Lihat Dan ini Harganya Itu sekitar 2.500 juga guys 2.500 Berarti sekitar 350 ribuan Sebenernya rata-rata Segitu sih guys Gila Keren banget kan Aku tuh gara-gara Suami aku Jadi suka Sama Gundam Nah guys Kalian Diantara Gundam yang Kesatu Kedua Ketiga Keempat Kelima Sampai Gundam Yang keenam Menurut kalian Kalian lebih suka Yang mana guys Kalian boleh Comment guys Mungkin next Kalo Misalkan Youtube aku Sudah monet Guys Aku bakalan Kasih Gift Gundam Untuk kalian Mantap kan guys Jadi guys Dukung terus Channel aku Terima kasih Yang sudah mendukung Selalu Semoga kalian semua Sehat-sehat Dan Dilimpahkan Selalu Rezekinya Amin Oke guys Jadi sekian Review Gundam Kali ini Terima kasih Sudah menonton Arigato Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax